Pemeriksa ibu yang melahirkan seorang diri dan meninggalkan bayinya di Musola di Depok, Jawa Barat, akhirnya ditangkap. Iya, ia mengaku tega lantaran tidak sanggup perawat bayinya karena tak punya biaya. Seorang ibu yang melahirkan dan meninggalkan bayinya di Musola di Cipanggis, Depok, Jawa Barat, akhirnya ditangkap. Pelaku berinisial A, 38 tahun merupakan warga Bogor, Jawa Barat. Pelaku mengaku dirinya tega menyalakan bayi yang baru saja dirahirkan itu karena tidak ada biaya persalinan dan perawatan. Akibat perbuatannya, pelaku dipersakakan dengan pasal penelantaran anak dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Untuk saat ini, statusnya masih dalam pendalaman, pemeriksaan. Ini secara intensif masih kita lakukan pendalaman kaitannya dengan status. Namun, salah satu motif daripada pelaku membuang bayi ini karena alasan ekonomi. Tidak ada biaya untuk melakukan persalinan. Namun, setelah kami melakukan interogasi awal bahwasannya pelaku ini sudah punya dua anak. Ini adalah anak yang ketiga. Sebelumnya, penemuan bayi terjadi di Musola Anur, Pasir Gunung Selatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Dari rekaman kamera pengawas, seorang perempuan melahirkan dan meninggalkan bayinya begitu saja di teras Musola. Hingga kini, bayi malang itu dalam perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Brimob, Kelapa Dua, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainews, melaporkan.